Ojo ngelek-ngelek calon Leone Jangan menjelek-jelekkan pilihan orang lain Jangan menghina pilihan orang lain Setuju ke? Ngetani kuseng saya Sokumpama, Bip, kula mantap dari Abib Lutfi Kula dari Jendengan, kula dari Pak Condro Monggo Saya mau coblos nomor dua, Bip Monggo, botonopo-nopo Malah syukur, Alhamdulillah Habib Bidin punya guru Saya punya guru Guru saya Habib Lutfi Guru saya lebih berpengalaman dari saya Guru saya lebih alim timbang saya Guru saya lebih hebat timbang saya Guru saya sudah berpengalaman Jadi Dewan Pertimbangan Presiden Tukang nasihati Presiden Woy orang main-main Umpama, seumpama, Prabowo Gibran menang satu putaran Berarti negara kita menghemat biaya 27 triliun rupiah Karena apa? Karena biaya dua putaran itu Putaran yang kedua nanti membutuhkan biaya 27 triliun Berikan ribuan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Nandeshaji Chondro Kirono Yang telah menyampaikan sambutan dan hajatnya pada acara kita malam hari ini Mana tadi beliau jendengan nyimak mendengarkan bahwa beliau hanya ingin Sama satu tujuan dengan kita semua punya satu tujuan yang baik dengan para habaib dengan para kiai yaitu ingin Ehtiar berusaha bareng-bareng untuk negara yang kita cintai kesatuan Republik Indonesia Bagaimana beliau tadi sampaikan Tanggal 14 Ojo Golput Tanggal 14 yang sudah didaftar untuk menjadi pemilih Datang ke TPS Jangan golput Nek golput mengkosambian jomblo terus Orang nikah-nikah Ter Gak apa? Sing liane Orang kurungus waram aku Ya tak iya ini baiklah Saya penting tanggal 14 yang akan datang Pilih calon pemimpin yang jendengan mantep yang jendengan yakin Yang jendengan Meyakini bahwa kalau saya milih ini insyaallah Indonesia lebih baik atau Indonesia lebih maju Maitan maaf Seandainya Malam hari ini beliau perwakilan dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran Mengadakan acara ini untuk ngajak solawatan barang-barang Tapi hati ini jendengan Boten yakin Boten pas Orang popo Bip kalau Pak Cendro saya gak ikut pilihan jendengan Saya punya pilihan sendiri Boten nopo-nopo Yang penting Ngojok Ngelek-ngelek Calon Lione Jangan menjelek-jelekkan Pilihan orang lain Jangan menghina Pilihan Orang lain Setuju ke? Ngetani kuseng saya Soombama Bip Kalau mantap Derek Habib Lutfi Kalau derek jendengan Kalau derek Pak Cendro Monggo Saya mau coblos nomor dua Bip Monggo Boten nopo-nopo Malah syukur Alhamdulillah Habib Bidin punya guru Saya punya guru Guru saya Habib Lutfi Kalau saya ditanyakan orang Bip Presiden Yang saya Nomor berapa? Saya gak tahu Iya iya sabar aku Yang ngomong Jokwe Iya Santai si Bina kurampung Yang ngomong Yang dibayar aku Jokwe Salah ala Nabi Muhammad Saya kok ditanyakan orang begitu Bip Calon Presiden yang bagus Nomor berapa? Orang ngerti Habib gak ngerti? Saya gak tahu Kenapa? Saya gak punya ilmunya Jujur Kau orang dua ilmunya Dimana dari calon satu Dua tiga yang terbaik Saya gak punya ilmunya Gak bisa menilai Menurut saya tiga tiganya baik Menurut saya tiga tiganya bagus Tapi Aku nuwe guru Guru saya Lebih berpengalaman dari saya Guru saya Lebih alim timbang saya Guru saya Lebih hebat timbang saya Guru saya Sudah berpengalaman Datiwan tim pres Jadi Dewan Pertimbangan Presiden Tukang nasih hati Presiden Woy orang main-main itu Orang sembarangan Saya ikut aja Insyaallah beliau yang lebih mengerti Bagaimana pentingnya negara ini Siapa yang bisa memimpin negara ini Siapa yang bagus untuk memimpin negara ini Apa yang harus dilakukan untuk kemajuan Indonesia ini Menurut saya Habib Lutfi lebih pintar ketimbang kita semuanya Makanya saya ikut pilihannya beliau aja Apakah berarti Calon yang lain jelek? Oh tidak Calon yang lain? Bagus Bagus Mungko Niku kalau tetip-tetip pesan Seperti Pak Condro tadi ngomong Jangan terprovokasi dengan berita-berita yang gak benar yang ada di media sosial Ada yang lebih penting daripada pilihan Presiden tahun ini Apa yang lebih penting? Kesatuan dan persatuan sebagai warga negara Republik Indo Niku penting Jaga Indonesia bareng-bareng Jadi ini ono Calon-calon Mau itu calon DPR Calon apapun Atau orang-orangnya lah Yang menjelek-jelekkan atau menghina Sehingga menyebabkan perpecahan Atau jadi pilih Setuju ke? Juga dipilih Pokoknya kalau ada yang menghina Menjelek-jelekkan Atau menyebab provokasi Jangan diikuti Jangan diikuti Kita mengikuti orang yang cinta damai Mengikuti yang cinta negara Kersatuan dan persatuan Indonesia ini Yang cinta kepada Habaib Yang cinta kepada Kiai Yang cinta kepada Ulama Yang cinta kepada Ahlus Sunnah Wal Wal jamaah Niku paling penting Sing Ahlus Sunnah Wal Wal jamaah Dere mawan Insyaallah Kalau tahun ini Bisa terjadi satu putaran Seumpama Seumpama Prabowo Gibran menang satu putaran Berarti Negara kita Menghemat biaya 27 triliun rupiah Karena apa? Karena biaya Dua putaran itu Putaran yang kedua Nanti membutuhkan biaya 27 triliun Ini ditumpah Bagi ke wong Temanggung Wah kira Tukok ke Dawat 27 triliun Tukok ke Dawat Saal lapangan ini Wah sampeyan Punya hiburan baru Sore keluar dari rumah kemana? Mau renang Dawat Wah renang 27 triliun Nah makanya Para guru-guru kita Para ulama-ulama kita Berikhtiar Milih Bapak Prabowo dan Gibran Satu putaran Supaya apa? Supaya juga Menyelamatkan keuangan negara Sebesar 27 triliun Untuk putaran kedua Ki biayanya 27 triliun Makanya yuk Mas Gibran menang Pokoknya saya minta Kutu ono agenda Solawat nasional Dengan Indonesia Oh no Solawatan dimana? Solawatan Dengan Stadion-stadion Sing Megah Zahir Mania temanggung Duntan Siap ke bis Mangkat Serius Serius Aku enggak Pak tak ngomong Mas Gibran Mas Gibran siap ke bis Siap ya Pancar-pancar siap Dere Besok malam juga Saya masih akan Acara bersama beliau Di Wonosobo Jadi malam hari ini Saya langsung Enggak pulang Pekalongan Langsung Nginap di Wonosobo Besok acara Di Wonosobo Insyaallah Muki-muki Botan Jawa Mudah-mudahan Tapi yang utama Mudah-mudahan Diritui oleh Allah SWT Pokoknya Temput dimawan Insyaallah Terus Bersolawat Karena besok Di Gijah di Wonosobo Tanggal 6 Nanti kita di Semarang Tanggal 7 Di Jepara Tanggal 8 Habis solat subuh Insyaallah Di Solo Tanggal 8 malam Insyaallah Di Pondok Pesantrim Darussalam Kendal Tanggal 9 malam Saya dan Az-Zahir Berangkat ke Korea Selatan Acara Solawatan Duet bareng Blackpink Bahasa korea kurang ngerti Bangkal 9 malam Bersolong Aku Tidak 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 Insya Allah muki-muki saya dan seluruh anggota saya diberikan kesehatan oleh Allah SWT Saya tanggal 11 pagi Waktu Korea Selatan akan acara bersama dengan PCI NU Korea Selatan Insya Allah Muki-muki berangkat diberikan keselamatan kelancaran Ulang diberikan keselamatan kelancaran dari Allah SWT Allahumma amin ya Rabbil Alamin Tepuk tangannya buat panitia penyelenggara acara kita malam hari ini Aku sampai oleh Soekondo Gara-gara lihat semangatnya orang temanggung walaupun hujan-hujan MashaAllah InsyaAllah InsyaAllah ini semua yang hadir semoga menjadi penduduk surganya Allah SWT Semuanya yang hadir malam hari ini satu persatu namanya tercatat menjadi penduduk surganya Allah SWT Ya Rabbil Alamin MasyaAllah saya sendiri sering acara Teng Puntinigi Teng Temanggung Tapi malam hari ini saya mengatakan luar biasa Hebat temanggung malam hari ini Beberapa kali kuliah acara Teng Temanggung termasuk Rien di Kledung Dari awal hujan, lebat, becek, kabut, dingin, tetap yang hadir ribuan di Temanggung MasyaAllah luar biasa Temanggung is the best Apa ini ada rombongan Temanggung biasa ini enggak buat tulisan rombongan Butejo Butejo kekini apa? Wada? Bu hadir MasyaAllah Luar biasa itu Acara yang pekalongan Butejo Acara yang batang Butejo Temanggung hadir Temanggung hadir MasyaAllah Bakunnya tambah larang InsyaAllah Bahkan ini penghasil tembaku InsyaAllah tembakunnya tambah larang Petani tembaku tambah makmur InsyaAllah Isomangkat haji umrah setuju InsyaAllah Ziarah di makamnya Rasulullah SAW Dan InsyaAllah Kita semua sehat untuk afian panjang umur Dalam keadaan tuat kepada Allah dan Rasulullah Dan InsyaAllah nanti diakhiri usia kita Dalam keadaan khusnul khatimah Dalam keadaan mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Allahumma amin ya Allah Alamin Sekali lagi saya mau bicara Saya mau sampaikan Bahwa Ayo bareng-bareng Saya selalu menyampaikan ini Ayo jaga kerukunan Jaga kedamaian Jaga persaudaraan kita Jangan sampai terpecah belah Gara-gara beda pilihan Gara-gara Beda partai Gara-gara beda Yang kita dukung Seharus kita jadi tidak bertegur Sapa? Ojo Zahirmania tetap solid Zahirmania pencinta sulawat Tetap rukun Zahirmania cinta kedamaian Zahirmania cinta kerukunan Zahirmania cinta Indo Tepuk tangannya untuk Zahirmania Masha'Allah Masha'Allah Terima kasih telah menonton